Pemirsa harga kebutuhan pokok yang berangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru menyuditkan masyarakat. Warga pun rela antri dan menyerbu pembagian di sembako gratis hingga pasar murah. Ratusan warga berdesakan hingga saling dorong mengantri operasi pasar murah di lapangan Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menjual komoditas pangan di bawah harga pasar. Ada lima komoditas pangan yang dijual, yakni beras, gula, telur, tepung terigu, serta minyak goreng. Pasar murah dan kita coba untuk tetap stabil harga di Kabupaten Tulang Bawang menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini juga sudah kita lakukan dua bulan kemarin. Jadi kita memastikan harga-harga sembako khususnya telur, beras, tepung, gula dan sebagainya di Kabupaten Tulang Bawang tetap stabil. Walaupun untuk telur kita agak sedikit kekurangan. Tapi untuk sembako bahan yang saya sampaikan tadi, Tulang Bawang aman. Tidak sampai satu jam seluruh sembako yang berada di pasar murah ini ludes di serbu warga. Sebanyak 800 warga Purbalingga juga mengantre untuk mendapatkan beras dan ikan lele gratis di lapangan desa Kutabawa yang digelar oleh PMK Purbalingga. Tak hanya menyerbu pembagian beras dan lele gratis, warga juga antre membeli sembako di pasar murah. Paket sembako seharga Rp75.000 dijual dengan harga Rp25.000. Bajar lele ini adalah salah satu program ketahanan pangan di Purbalingga. Jadi kita berikan bantuan lele dan beras gratis ini untuk masyarakat Purbalingga yang masuk dalam kategori DTKS yang memang perlu disuntuk oleh pemerintah. Untuk bagaimana kita juga mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya program beras dan lele, tapi tadi ada pasar murah yang diserbu oleh masyarakat. Warga mengaku rela berdisekan untuk mendapatkan sembako harga murah karena harga kebutuhan pokok di pasar yang meningkat. Dari Tulang Bawang Lampung dan Purbalingga, Jawa Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan.